Halo guys, jadi perkenalkan nama saya Gibri Di video kali ini saya akan ngebahas soal matematika Oke, buat teman-teman boleh dikerjai dulu soalnya Karena soalnya ini ya cukup menarik buat dibahas So, langsung aja dikerjain, terus Liatan pembahasannya, oke? Mari kita bahas soalnya Nah, disini diketahui A dikurang 6 angkar A itu sama 11 Terus tanya, berapa sih nilai dari A dikurang 3 angkar A sama berapa gitu? Oke, yang pertama itu bisa kita misalkan dulu nih Akar A itu sama dengan P Berarti A-nya apa? A-nya sama dengan P kuadrat ya Berarti persamaan ini bisa kita buat jadi apa? Jadi P kuadrat dikurang 6 per P sama dengan 11 Oke, kedua ruas kita kali P Kita kali P, maka hasilnya jadi P pangkat 3 Dikurang 6 per P dikali P jadi 6 ya Sama dengan 11P Oke, 11P kita pindahkan ke ruas kiri jadi P pangkat 3 dikurang 11P Dikurang 6 sama dengan 0 Oke, sekarang kita mencari nilai P-nya Mencari nilai P-nya kita gunakan apa? Kita gunakan Horner ya Masih nggak metode Horner? Masih lah ya Berarti kita ambil koopsi-koopsi dari si P Yaitu P pangkat 3, 1 Terus P pangkat 2, 0 P pangkat 1, ya P ya, minus 11 Terus P pangkat 0 itu minus 6 Oke, sekarang kita cari nilai si P-nya Nah, biar lebih gampang Pertama kita substitusi dulu 1-1 Kalau 1-1 pasti gampang kan? Berarti Jadi 1 Dikurang 11 Jadi minus 10 Dikurang 6 Jadi minus 16 Berarti 1 nggak? Nggak memenuhi Kalau minus 1 Juga kayaknya nggak memenuhi Ya, kita substitusi ke sini Kalau 2 2 juga kayaknya nggak memenuhi Minus 2 juga nggak? Nah, sekarang kita coba 3 Nah, kalau 3 gimana? Berarti ini turun 1 3 kali 1, 3 0 tambah 3, 3 3 kali 3, 9 Minus 2 Minus 2 kali 3 3 itu minus 6 Nah, jadi Nggak ya Jadi 3 itu nggak akar-akarnya Oke Sekarang kita coba Minus 3 Oke, sekarang kita coba Minus 3 Berarti Minus 3 kali 1 Minus 3 Minus 3 tambah 0 Minus 3 Minus 3 kali minus 3 Itu 9 Minus 11 tambah 9 Itu minus 2 Minus 3 kali minus 2 Itu 6 Berarti Minus 6 tambah 6 0 Nah, jadi Minus 3 Merupakan Akar-akar dari sini Berarti P dikurang 3 P dikurang 3 Kali Nah, ini jadi apa? Ini jadi P Kuadrat Ini jadi P Ini jadi P pangkat 0 ya P pangkat 0 kan jadi 1 Jadi P Kuadrat Dikurang 3 P Dikurang 2 Sama dengan 0 Inilah bentuknya ya Nah, berarti P sama dengan minus 3 Memenuhi nggak? Nah, kita tahu Akar A Sama dengan P Mungkin nggak? Akar A Sama dengan P Berarti Akar A Sama dengan minus 3 Dalam akar Hasil dalam akar Nggak boleh negatif ya Jadi Ini nggak memenuhi gitu ya Oke, selanjutnya Yang ini Kita cari Nilai Dari sini Berapa sih P-nya ya? Kita gunakan apa? Kita gunakan Rumus Kecap Kecap apa? Kecap ABC ya Kecap ABC Masih ingat nggak rumusnya? Berarti P1,2 Sama dengan Minus B Plus minus Akar D Per 2 A Ya Berarti P1,2 Sama dengan apa? B-nya itu Minus 3 Berarti 3 Plus minus Akar D-nya itu apa? D itu B kuadrat Kurang 4 AC B-nya itu Minus 3 Berarti minus 3 Kuadrat 9 Dikurang 4 A-nya 1 Berkat ke 4 Terus C-nya minus 2 Berarti jadi 8 Berarti 9 tambah 8 17 Ini 17 Per A-nya berapa? 1 Jadi 2 Nah, karena Nilai P itu harus Bernilai positif Maka kita ambil yang positif aja Ya Karena kan P itu sebenarnya akar A Dimana akar A itu Nilainya Harus Positif Jadi kita ambil yang positif Jadi 3 Plus akar 17 Per 2 Inilah nilai P yang memenuhi Nah, kalau P sama dengan Kalau P sama dengan 3 plus akar 17 Per 2 Berarti A-nya berapa? Berarti A-nya sama dengan 3 plus Akar 17 Per 2 Di Kuadratin Berarti dapat dong Kita cari Berapa nilai dari sini Ya kan Maka Kita cari nilainya Oke, kita cari nilainya A Dikurang 3 akar A Itu sama dengan Gimana? Ya A-nya Ini 3 Ditambah Akar 17 Per 2 Kuadrat Ya Dikurang 3 Ini Akar A itu apa? Ini si P Berarti 3 Plus akar 17 Per 2 Oke, ini sama dengan Oke, kita buat sama dengan Di sini Ini kita keluarin Ini kan ada 3 plus akar 17 Per 2 Terus ini ya 3 plus 17 Per akar 2 Kita keluarin 3 plus akar 17 Per 2 Berarti ini kan masih ada ya Jadi 3 plus akar 17 Per 2 Dikurang Nah 3 itu jadi 6 Per 2 Nah, ini kan jadi 3 plus akar 17 Per 2 Dikali nih Jadi Minus 3 Atau Gini 17 Ya, minus 3 Tambah Akar 17 Per 2 Nah, ingat ya Bahwa Ini kan jadi A dikurang B Kali A tambah B Jadi A kuadrat Dikurang B kuadrat Ini kan jadi sama aja sih Nah, yang ini kayak Jadi gini Yang ini Kita harus jadi 7 Biar enak gitu Ngeliatnya ya Jadi Akar 17 Tambah 3 Terus disini Akar 17 Kurang 3 Nah, ini kan jadi A tambah B Kali A dikurang B Maka hasilnya jadi apa? Jadi A kuadrat Kurang B kuadrat Dimana A nya ini ya Jadi akar 17 Akar 17 Akar 17 kuadrat Akar 17 kuadrat Dikurang 3 kuadrat Per 4 Nah, ini 17 Dikurang 9 Per 4 Berarti 8 Per 4 Sama dengan 2 Nah, maka Hasilnya ini sama dengan 2 Gitu ya Oke, semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa untuk subscribe Dan tekan tombol loncengnya Agar teman-teman dapat Notifikasi dari kami Oke, sekian dari saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih